Ben Wegon Efek melanda dunia, saatnya milenial muslim jadi trendset terkebaikan pendegak peradaban islam oleh Nur Jamilah, SPDI Hai guys, ayo ngaku, siapa yang suka mantengin medsos? Hmm, tentu saja aku, kamu, dan kita semua. Coba tebak, apa sih yang lagi viral saat ini? Sadar tidak sih, kalau sekarang ini lagi trend budaya ikut-ikutan? Sepertinya tidak keren kalau kita tidak ikut-ikutan sesuatu yang lagi viral Ternyata fenomena ini disebut Ben Wegon Efeknya, selain nyeleneh, juga membuat kreativitas para konten kreator terpasung Mengapa? Karena mereka hanya jadi pengekor saja, nol inovasi, cuma boleh sedikit ikut viral deh Nah, bagaimana dengan konten keislaman? Apakah juga laris manis? Sayangnya, untuk yang satu ini, sepi pengunjung, mengenaskan Ternyata arus budaya asing telah menggilas budaya islam Guys, sadar tidak? Ternyata, pesatnya perkembangan teknologi informasi meniscayakan perubahan psikologi seseorang Dalam merespon berbagai peristiwa yang terjadi Baik di dunia maya maupun di dunia nyata Kaum milenial saat ini terjebak pada tiga jenis efek Pertama, Ben Wegon Efek, alias efek ikut-ikutan Yakni, kecenderungan individu mengikuti gaya, perilaku, atau sikap tertentu yang kebanyakan orang juga melakukannya Ini dilakukan tanpa peduli alasan apa yang mendasarinya Sehingga tren tertentu bisa viral karena diikuti banyak orang Mengapa ini bisa terjadi, guys? Kita tahu kan, kecenderungan manusia itu ingin diakui eksistensinya Oleh karenanya, seseorang akan merasa nyaman jika orang lain melihat dan mengakui bahwa dirinya bergabung pada komunitas tertentu Keinginan untuk memiliki dan dimiliki dalam sebuah hubungan sosial Memaksa manusia untuk menaati norma dan perilaku yang ternyata dilakukan juga oleh banyak orang Bahkan rasa takut dikucilkan dari lingkungan masyarakat juga menjadi salah satu penyebabnya Kedua, Snob Efek, alias efek gengsi Ini berbeda 180 derajat dengan Ben Wegon Orang ini justru ingin tampil beda dengan orang lain Mereka membeli dan menggunakan sesuatu yang orang lain tidak memakainya Hal itu dilakukan agar dia nampak mencolok dan menjadi pusat perhatian Narsis banget kan? Ketiga, Fiblen Efek, alias efek pamer Orang dengan efek ini berani merogoh kocek dalam-dalam Demi membeli barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi Serta mampu menaikkan status sosialnya di mata masyarakat Tujuan utamanya untuk pamer Bagaimana? Sudah paham kan perbedaan ketiganya guys? Apakah istilah-istilah itu sudah familiar di telinga kita? Mungkin saja banyak orang yang belum tahu Tetapi dapat dipastikan bahwa milenial kebanyakan sudah masuk jebakan satu dari ketiganya Atau bahkan semuanya Apakah kamu salah satunya? Nah, penting bagi kita untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan ketiga efek ini Bertebaran di kalangan masyarakat khususnya para milenial Guys, diakui atau tidak Opini dan respon yang berkembang di kalangan milenial maupun masyarakat luas Dipengaruhi oleh peran media Hal ini mengingatkan media merupakan produsen sekaligus distributor pesan Yang berfungsi to inform, to educate, to control, dan to entertain Namun kerja jurnalistik media dipengaruhi banyak faktor loh Khususnya pemilik media Sudah menjadi rahasia umum Bahwa siapa saja yang mampu menguasai komunikasi massa Berarti dia memiliki pengaruh besar dalam konteks sosial Ini berarti sistem dan suasana media dirancang oleh pemilik media Sehingga kepentingan politik ekonomi kerap kali mewarnai kinerja awak media Dikemas dalam balutan teknologi dan informasi sehingga menjadi media yang sekarang eksis Guys, sadar tidak sih bahwa para pemilik media di Indonesia Bahkan juga di dunia ternyata para kapital Ya, para pemilik modal kelas kakap adalah pengemban kapitalisme Mereka adalah raksasa dunia yang mencengkeram hampir seluruh negara di dunia ini Akidahnya itu sekularisme Yaitu paham yang memisahkan agama dari kehidupan Individu-individu terbawa arus kebebasan Seperti bebas berpindah-pindah agama Pergaulan bebas Bebas membuat konten apa saja yang penting viral Dan menghasilkan uang Miris ya guys Melihat kondisi negeri ini yang jauh dari aturan agama Padahalkan di Indonesia mayoritas penduduknya muslim Akan tetapi banyak sekali tindak tanduk dan kebiasaan Yang tak lagi memandang halal haram Lantas bagaimana dong peranan kita sebagai milenial muslim dalam merespon semua ini Guys, sudah saatnya kita sadar dan bangkit Memahami jati diri kita sebagai the truly muslim Jangan terlena dalam lifestyle asing yang bukan berasal dari islam Islam merupakan sebuah ideologi yang paripurna Kesempurnaan ajaran inilah yang membuat islam Tak sudi menerima sekularisme yang hendak menceraikan urusan agama dari kehidupan Aturan islam tak hanya dipakai ketika sholat Tetapi juga kompatibel Guys, islam pernah tegak dan menjadi trendsetter peradaban dunia selama 13 abad lamanya loh Itu terjadi ketika islam diemban oleh individu, masyarakat, dan negara Institusi negara ini dikenal dengan istilah khilafah Ajaran islam dan khilafah menjadi rahmatan lil alamin Dan umat islam menjadi trendsetter sebaik-baik umat Keren kan? Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegar dari yang mungkar Dan beriman kepada Allah Quran surat Al-Imran ayat 110 Nah, ketika islam digdaya, tidak ada tuh yang namanya Ben Wegon, Snoop, dan Fallen Effect Sebab suasana keimanan telah meliputi semua elemen dan lini kehidupan Namun hal itu bukan berarti hidup akan monoton dan stagnan Justru hidup lebih dinamis, kreatif, dan penuh inovasi Karena hilapah memberikan ruang seluas-luasnya Bahkan memfasilitasi warga negaranya untuk berkarya dan berkontribusi untuk kemajuan negara Orang boleh kaya, tetapi dengan cara yang halal dan tidak pamer Orang boleh populer dan virah, tetapi dengan kebaikan dan karya-karya terbaiknya Ingat, semuanya on the track ya Sebab, kalau ngeyel dan bandel, Al-Gojo negara siap bertindak loh Ayo jujur, enakan mana? Hidup di bawah sistem kapitalisme atau sistem islam? Milenial cerdas pasti pilih islam Sudah saatnya, milenial muslim sadar, move on Dan ikut memperjuangkan tegaknya islam dalam naungan hilafah Inilah masa di mana kaum muda bebas berkarya Tanpa kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim Ayo, wahai milenial muslim Jadilah trendsetter kebaikan penegak peradaban islam Allahu Akbar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax